Terima kasih telah menonton! Teman ngopi yang baik hati dan tidak kesombong, Jessica sama Nia sekarang kita lagi ada di... Japanese market! Lagi di Aion, eh ini bener kan? Iya Aion, kita lagi di Jepang. Arigato gozaimasu! Oh, oishi, Nek! Oishi, aku atasnya sama Jessica, Nek! Sekarang kita langsung ngobrol sama, eh tapi sebelum aku tadi mau ke situ. Tapi pas liat ke situ... Nah, ini reunian aku nih. Reunion kamu nih? Iya. Nek, zaman dulu berarti waktu kamu syuting, pertama kali itu bawang merah bawang putih yang meledak ya? Iya, soalnya sebelum-sebelumnya bidadari cuma lewat-lewat gitu aja, ya kan? Sama Marsyanda. Nah, ini betul-betul bawang merah bawang putih, lumayan deh tuh ya. Iya, kamu kali ini akan bertemu pasangannya Nia Ramadhani sebagai pasangan antagonis. Nah, kalau yang ini mendingan kamu siapin earphone suaranya gede. Oh iya? Teriak-teriak mulu. Berarti sudah bisa balik teriak lagi? Iya, gapapa. Gapapa, karena yang tadi kan gak boleh. Nah, yang ini boleh. Ini ya, coba ya. Emang orangnya gitu, ngaca mulu. Tuh, emang kayak gitu. Ya, apa sih? Gak tahu. Tante! Tante Elfi! Teman ngopi ini adalah temukangan antaranya dan Tante Elfi. Hati-hati yang dicoret itu. Dulu ibu dan anak kan? Iya. Di bawang merah bawang putih. Iya. Tapi ya, kalau kita teman ngopi, kalau kita lihat Tante Elfi rasanya tuh kita pengen kroyok tau gak sih? Karena dulu Tante Elfi tuh temannya jat. Itu ngaselin banget. Emang. Eh, gue tuh gara-gara dia, dia tuh lebih ngaselin. Dia tuh udah ngaselin, Nora. Iya. Jadi itu orang, udah ceritanya kan perempuan janda, miskin. No, 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 gak miskin. Tapi kan kita rumahnya kan kacau banget. Iya, iya, iya. Kan susah, udah gitu terus sok kaya. Iya. Nora. Tentar-tentar, Alis udah bener. Aduh. Emang kaya gitu. Jadi kalau syuting tuh rindut-rindut. Kalau jaman sekarang bukan stress yang harus tinggi, Alis yang harus tinggi. Alis yang harus tinggi. Alis yang harus tinggi. Bener. Ini bagus tau Tante, Alisnya udah kaya Chris yang kegandring. Eh, tapi gimana kalau Jessica mau tantang Nia sama Tante Elfi untuk praktekin yang ini nih. Yang ini, lihat dulu nih. Lama-lama tinggal di sini. Aku bisa stress, Ma. Ah. Hah? Stress! Stress! Kenapa juga Tante-mestir stress? Hah? Hidup ini bagaikan roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Sekarang mungkin dia yang di atas. Tapi kamu harus yakin. Suatu hari nanti kamu yang di atas dan dia yang di bawah. Nah itu empat gelas tahun yang lalu. Episode cantik. Rumahnya Nia? Ambilasi sama gak? Iya. Aku kaya lebih cantik ya. Tapi kalian berdua Nia sama Tante Elfi kalau dilihat dari dulu sampai sekarang gak berupa tetap cantik. Yeay! Walaupun noranya udah gak senora dulu. Iya kan? Gimana kalau sekarang kita tantang untuk praktekin? Anggep ini adalah rumahnya. Sini 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 sini. Aku... Ceritanya ngeliat Jessica Iskandar ya pake tas mewah. Aku ceritanya bawang bombay. Iya iya iya. Dia 14 tahun. Aku 25 tahun. 25 tahun waktu itu. Hati-hati ntar orang hitung loh. Berarti sekarang umurnya berapa? Amin, bro. Action! Mama. Kenapa sayang? Aku gak suka deh. Masa bawang putih? Eh salah. Masa bawang bombay dia gak dapetin cowok itu sih? Apa? Mudah darah mama sih mama gak punya duit jadi kita gak bisa beli tas kayak begini. Aduh kamu tenang aja. Nanti mama akan ambil tasnya diam-diam. Terus mama jorokin dia supaya dia jadi jelek dan gak ditakcer lagi sama cowok itu. Hah kamu? Bawang merah? Hei. Bawang goreng? Bawang goreng? Bawang goreng? Bawang apa? Aku anak bawang. Anak bawang. Pokoknya itu si bawang merah-bawang putih itu sih zaman dulu pokoknya si bawang merahnya itu cuma kerjaannya ngadu aja. Jadi aku itu ceritanya mama yang sayang sama anak. Anaknya gak mau sedih, gak mau. Gak mau susah? Ini ceritanya mamanya bawang merah. Ini kayak rimet ya. Mamanya bawang merah kan janda. Ceritanya ketemu jodoh ini orang kaya banget dari Jepang. Oh iya oke oke oke. Ini jodoh orang kaya banget dari Jepang. Kamu di situ aja duduk aja di situ. Jodohnya Nia. Jodohnya Tante. Jodohnya Tante. Jadi aku bilang nih. Duduk duduk duduk. Kamu duduknya ngadep sini aja om. Satu dua tiga action. Mama aku udah capek hidup susah. Tuh mama makanya punya suami kaya dong. Mama cariin dong mana suami yang kaya. Ya itu dari tadi duduk sendirian. Cepet aja ngomong. Baru datang Tante dari Jepang orang kaya. Daging kali ya baru datang dari Jepang. Ini orang. Yaudah ayo dong ma deketin. Aduh kamu aja deh kayaknya kamu lebih pintar buat deketin yang kaya kaya. Gila nih emaknya gila tau gak lo. Masa jadi gue seorang deketin orang nih om om ceritanya. Oke makasih ya pak. Oke. Ayo tepuk tangan dong buat Tante. Sama Bapak. Relasi samannya sama Bapak dari Jepang. Oh thank you ya pak maaf ya bercanda. Ini actingnya luar biasa loh Tante. Kadang-kadang setelah sama Tante berkarir kayaknya selalu dapet antagonis bukan? Iya aku juga bingung kenapa antagonis lagi, antagonis lagi. Apalagi kan aku lumayan baik lah mukanya ya. Iya gitu ya gitu ya. Mulum baik-baik. Tante-tante ada masih dulu waktu Nia Ramadhani kan dulu sebelum sekaya sekarang. Dia dulu waktu syuting sama Tante dia pelakuannya gimana Tante. Oh sombong. Dia kecil lah. Gak deh. Kan masih 16 tahun ya. 14 tahun. 14 tahun yang lalu ya masih rajin sekolah. Jangan diliatin nih. Terus ya. Sini Tante liatin aja Tante. Masih rajin sekolah. Terus anak yang sayang sama mamanya. Betul. Terus bekerja keren. Di lokasi Bawel gak minta ini minta itu? Baik-baik. Baik gas. Gak. 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 Eh tapi beneran jaman dulu mah kita mah, kita grup geng yang pulangnya terserah jam berapa. Maksudnya? Maksudnya? Jaman dulu pokoknya ada nih kayak misalkan ada orang-orang yang mungkin emang ada banyak kegiatan juga besokannya. Pokoknya pulangnya harus awal-awal. Nah kalau kita grup. Kita suka syuting. Oh emang suka syuting ya? Hobi di lokasi syuting. Amin yang belum pagi, yang tiga pagi ya kan? Ya gitu. Tapi dari sejak Bawang Merah, Bawang Putih kalian kan namanya meledak tuh. Karena sampai Tante Helsi aja waktu itu aku denger cerita katanya pernah dikroyok sama Tante. Bener, ceritain dong Tante. Aduh jadi kan gini ya aku juga bingung juga kan. Maksudnya syuting kita di Jakarta kan bila-bila kadang ada di lokasi rumah, ada di lokasi rumah sakit. Nah waktu itu kebetulah lagi di rumah sakit adegannya. Nah aku dateng Miak lagi syuting, Revalina waktu itu kan jadi Bawang Putih lagi makan bakso. Aku dateng ganti baju dong gitu. Tante ampel banget Revalina makan bakso ya. Itu adegannya tuh. Adegan pas itu. Nah aku lagi ganti baju tiba-tiba. Tante mau duduk apa berdiri? Baiknya? Baiknya sih disini. Karena kan agak panjang, agak panjang. Ambil jazznya sama satu lagi daripada kayak di angkot. Jadi waktu itu aku ganti baju kan? Ya. Tiba-tiba ada bunyi gitu. Aku pikir lagi ada yang mau meninggal atau lagi ada yang karat lah ya. Jadi aku pikir ya mudah-mudahan mereka baik-baik aja. Aku buka pintu dong. Buka pintu toilet karena udah selesai ganti baju. Tiba-tiba itu ada lima orang ibu-ibu. Satu orang langsung bilang, nah ini dia. Aku kan bingung. Nah ini dia kenapa ya? Di saat aku lagi mikir, nah ini dia gitu. Apa aku nabrak orang? Nggak. Ngelides kaki orang kan nggak? Ya ini dia. Tiba-tiba tuh ibu yang empat orang menghadap. Yang satu orang langsung pukul. Jadi aku langsung dipukul. Paha kanan kiri lengan-lengan. Pas mau ke pipi aku baru yang oh iya ini ada apa ya gitu loh. Terus aku kesel itu orang kostumi kita. Terus siapa sih yang gebuk-gebuk itu tuh. Yang perempuan itu asuh lupa. Dia bukannya nolong. Dia yang bantuin gitu. Ya ini ya berapa gitu. Dia tadi bilang, aku bengong. Dia juga bengong. Kaget kali. Soalnya kan kejadiannya cepet. Ya itu kejadiannya cepet banget. Aku takis. Bu, kenapa kok saya dipukul gitu. Kamu tuh jahat banget sama bambutih. Hei lo bu, bambutihnya lagi makan basuh tuh di daftar. Terus yang mengeselin adalah. Yang empat orang itu menghadap sambil ngetawa. Jadi aku dipukulin mereka ketawa. Iya emang zaman dulu tuh kayak fanat banget ya. Orang pernah ngerasain nggak? Tapi. Aku kalau misalkan pas jumpa fans-jumpa fans aja kan jaman dulu mah promonya nggak kota TV-TV. Tapi ke luar kota, luar kota ya kan. Dicubit. Dicubit gitu. Tapi nih teman ngopi ini hebatnya peranan mereka sebagai peran antagonis. Karena mereka mampu membuat masyarakat ikutan terbawa kejamnya mereka. Mereka percaya bahwa mereka tuh beneran jahat atau teman macam-teman. Mereka beneran kita capek banget ya. Nah sekarang aku mau tantang kalian berdua Nia dan Tante Helsi. Apa lagi nih? Untuk marahin orang yang ada di sini. Siapakah yang paling galah? Berarti dia yang berhasil. Siapa duluan nih? Boleh pilih targetnya masing-masing dulu. Aku udah ada targetnya ya? Udah ada. Kalau gitu Nia Ramadani dulu ya Tante ya. Oke kamera ikutin Nia Ramadani kita akan tes ini dia marahin orang challenge. Let's go. Tante lu ya. Sini pak. Kan tadi saya udah bilang bapak tuh dari tadi gak jagain saya. Nangis, 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 nangis. Bapak tuh dari tadi gak jagain saya. Saya kan dari tadi pegang tas. Sekarang tas saya udah gak ada. Nangis, nangis, nangis. Gue cubit ya. Nangis, nangis. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Mama cubit ya. Eh itu Mika dong. Salah, salah. Jangan ketawa gue lagi marah. Eh terus sekarang gimana dong? Jadi sekuriti bukannya bener jagain tas saya. Tau dimarahin malah senyum-senyum lagi. Dia kok gak nangis sih? Mau foto bareng ya? Ada pisau? Ntar ya. Ada pisau, boleh pake pisau? Jangan. Jangan ya. Iya mati. Oke lah. Oke tepuk tangan gue. Nia. Eh tapi pak Rizka. Pariki. Ini main jam ya? Ini main jam. Pariki galak gak Nia? Galak. Kaget gak? Tapi kok galak senyum-senyum dulu. Iya. Jadi kalo orang cantik marah-marah yaudah nih senyum-senyum. Emang gimana sih? Kira-kira berapa nilainya buat Nia Ramadhan nih 1-10? 10. Pas marahin kamu. 9. Berapa? 7,5. Ya Allah. Berapa? Tante LC harus pilih target lain. Oh aku kan sayang anak. Masa anak aku 7,5. Iya. Oke. Yaudah. Ceritanya kamu copet. Kamu copet ambilin. Yang ini aku omelin. Yang ini aku omelin boleh gak? Amelin aku aja. Mana-mana challenge. Ini dia Tante LC. Go. Aku omelin dia ya siap. Maju Tante. Kenapa kamu lihat-lihat? Kenapa kamu lihat-lihat? Ayo omok. Kenapa nyat-nyatin? Eh. Kitanya jawab. Ayo loh. Langis, langis. Langis, langis. Kita tuh udah izin sama cemulini sini sama orang yang punya cemulini. Terus kenapa dia lihat-lihat kayak gitu? Kenapa? Jawab dong. Ini ngeselin ini orang ya. Kecengit kamu bisa gak jawab? Turut aja. Eh. Sejokong apa? Yang bener jangan sampe saya muka pake ini ya. Eh anaknya ikutan. Iya. Mamanya dulu. Takut beneran loh. Iya. Mas. Mas sini dulu. Jangan tawa-tawa sini. Tanya-tanya. Itu tadi takut gak dimarahin? Ngomong sekarang. Iya. Tapi kayak mau nangis lah temen movie dimarahin sama Tante Helso. Engga. Masa sih kamu bohong lah. Namanya siapa namanya? Ahmad. Ahmad gimana tadi Tante Helso? Acting marahnya dapet gak? Nilainya berapa? Nilainya berapa? Satu sampe sepuluh? Lima. Yaaay. Yaaay. Kamu anak durhaka kamu ya. Aku pilih kamu. Biar aku menang. Biar aku menang. Kamu boleh harus ngalah. Harus ngalah. Harus ngalah. Nilainya lima berarti Nia Rawadani menang. Yaaay. Iya. Iya. Dia takut juga sama Nia. Iya. Itu dia tantangan. Kita teman ngopi buat Nia dan juga Tante Helso tapi keren. Seru ya? Karena kalau acting marah sebenarnya kuras energi. Bener gak? Ya capek-capek. Ya capek-capek. Terus satu hal lagi enaknya antagonis adalah eh susahnya antagonis adalah itu hal yang gak biasa dilakukan sehari-hari. Jadi agak ekspor banget gitu. Iya. Tapi keren banget lah kita kasih empat jempol buat mereka berdua. Ini luar biasa actingnya. Oke sekarang gimana kalau kita tutup segmen ini kalian yang tutup dengan adegan marah. Tante Elsie aja. Tante Elsie. Jadi sampe ketemu gitu Tante. Sampe. Teman ngopi darah. Jangan kemana-mana. Masih ada banyak keseruan di ngopi darah ngobrol lagi. Dan Tid ini. Ya nonton. Nonton. Nonton kan? Nonton ya? Tau kan, nonton. Please ya. Please ya. Nerti ya. I don't need a fortune teller to tell me my fortune.